Emang kepala batu, headstone banget Hi guys, welcome back to Olive Tips channel And now you're back with me myself, Theodora Olivia Today's video, actually this is my first video today I'm being so productive So in today's video, I'm gonna review a product Which is, produknya itu Ta-da! Eh, kebalik Ta-da! So, today I'm gonna review this This is a hair tonic This is from Yanagya And this Yanagya hair tonic was sent to me by bloggirls.id and Yanagya So, thank you very much Nah, jadi, kalau kalian penasaran Gimana sih performance dari Yanagya hair tonic ini? Please keep on watching! So, with no more chichatting Jadi, aku bakal mulai nge-review si Yanagya hair tonic ini Mulai dari packaging-nya So, as you guys can see, Yanagya hair tonic ini comes in a box like this Ini tuh gede banget, as you guys can see Dan, FYI, ini heavy banget loh So, this Yanagya hair tonic is made in Ukraine So, that's explain all the Japanese writing here Which I don't understand at all At the back of the box, of course Disini ada penjelasan Yanagya hair tonic itu apa Jadi, disini aku dapet Yanagya hair tonic yang citrus Jadi, at the back of the box itu ada explanation-nya Ada kegunaannya Ada cara pemakaian ingredients Dan juga ada expiration date-nya disini Thank God, ini tuh ada translatan Indo-nya Karena at the back of the sticker Itu tulisannya Jepang semua Which I don't understand So, Yanagya hair tonic ini adalah Lotion rambut yang mengandung ekstrak dari tumpuhan dan tanaman organik Yang menyediakan merusak penting untuk merawat akan rambut dan kulit kala Hair tonic ini membersihkan peran rambut yang tersumbat oleh minyak dan kotoran lainnya Selain dapat membawa ke rambut, juga memiliki aroma dan ekstrak jeruk Yang membuat rambut anda segar sepanjang hari Jadi, kegunaannya itu untuk merawat akar rambut dan kulit kepala Memberikan kelembapan pada rambut dan kulit kepala Dan juga ini ada sensasi aroma jeruk yang menyegarkan Karena ini citrus, makanya ada aroma jeruknya Jadi, kalian bisa pakai 2-3 kali sehari Dan ini pakainya gampang banget Kalian tinggal tuangin langsung ke kulit kepala Tinggal dimassage aja pakai your fingers Pakai your hand Nah, terus ini Kalau penggunanya setelah keramas Keringin dulu Your hair with your towel And then after that kalian bisa pakainya So, that's all the information that I got from the back of the box Dan ini anyway Ini isinya ada 240 mili Which is That explains the big box I'm just gonna open this Tadah! Tuh, kalian lihat Gede banget Dan ini It comes in the bottle like this Dan ini bottle-nya Made out of glass Jadi Too bad kalau ini tuh gak travel friendly Sangat-sangat tidak travel friendly Karena ukurannya gede Terus juga Ini fragile banget Apalagi kalau mau dibawa-bawa Tapi kalau emang kalian Mau bawa buat travel Or something like that Kalian bisa Pour this into another bottle Bottle yang lebih kecil Mungkin yang ada spray-nya Atau apa Pokoknya bisa diakalin Buat kalian bisa bawa traveling gitu Disini tuh ada tulisan Yanagya Hair Tonic Citrus Tuh, ada gambar jeruknya Nah, terus disini ada tulisan Jepang-Jepang Saya tidak mengerti Nah, terus Ini tuh Tinggal diputar Tuh Dia tuh kayak gini Bentuk ujungnya Terus ada lubang kecil Jadi nanti kalian tinggal tuangin ke kepala Dan itu Udah Gak akan Gak akan yang keluar banyak banget Tuh, liat Keluarnya tuh dikit Tuh Kayak one drop One drop One drop Tuh Ini tuh wangi banget Aku suka banget wanginya Kayak ada Wangi Dulu tuh ada oil apa gitu Yang wanginya tuh kayak gini Dan ini tuh Wanginya kayak gitu Which is Ini wangi aku suka banget Terus dia Ini tuh give cooling sensation Ke kulit kepala kita Dan itu refreshing banget Oke, jadi sekarang aku mau ngasih tau ke kalian Efek dari pemakaian energia hair tonic ini Dan what I think about the products Oke Jadi Kalau buat hair care Atau segala macemnya itu Aku gak terlalu perhatiin Cuma shampoan Kadang aku maskeran Sekali-sekali Cuma gitu doang Tapi kalau buat pemakaian hair tonic Dan segala macemnya Aku jarang banget Dan bisa dibilang I'm not using any kind of hair tonic Sebenernya kalau Efek apa Gak begitu keliatan Karena Kalau Tipe rambut aku itu Tipe rambut Tipe kepala aku itu Tipe kepala yang Susah banget Di apa-apain Ngerti gak sih Jadi kayak Emang kepala batu Headstone banget Pokoknya tuh Rambut aku jadi lebih Halus Lebih enak gitu Terus emang Refreshing banget Jadi kalau sudah dipakai tuh Rasanya kepala kita tuh Plok banget Ngerti gak sih Kayak Out of every misery of our lives Gitu loh Kalau pake Itu abis keramas malem Itu enak banget Jadi pas tidur tuh Kayak rambut kita tuh Smells very good Gitu loh So yeah That's all My review And what I think about this Yana G hair tonic I hope you guys enjoy my video Dan semoga video ini Helpful buat kalian Yang lagi nyari hair tonic Penasaran sama Yana G hair tonic ini Aku bakal Write All of the information About Yana G hair tonic Down here In my description box So kalian bisa check them out Dan juga Jangan lupa untuk check out Bloggirls.id On their social media Aku bakal taruh juga Di description box Down below So yeah I wanna thank Energia and Bloggirls.id Thank you for sending me this So I hope you guys enjoy And like it Don't forget To subscribe The most important thing And to also like Comment And please kindly share To everyone So I'm gonna see you On my next video See ya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax